Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi everyone Semoga semua tetap sehat semangat ya Memasuki materi EAP berikutnya Jadi Our agenda for today The first will be opening It is about previous talks discussion Jadi pembahasan singkat Untuk quiz kalian sebelumnya And then Main topic It will be about conjunction And structure highlight It will be about present and post participle Jadi nanti disini Akan kita bahas tentang Kata kerja ketiga Dan juga kata kerja bentuk ing Di dalam kalimat Tetapi fungsinya tidak sebagai main verb Atau kata kerja utama And then Question and answer Untuk sesi question and so Silakan kalian tanyakan About previous and today's lesson Jika kalian masih memiliki kesulitan Untuk materi sebelumnya Dan juga materi hari ini And then we will have practice Untuk praktis atau latihannya Nanti kita akan menganalisis kalimat Yang kita ambil dari artikel Atau sumber bacaan lain ya And then the last will be closing And here you are needed to fill google form Dimana google form nanti fungsinya adalah sebagai attendance Kehadiran dan juga quiz Okay so let's go to the next slide And we already have Unit 2 about report Untuk materi Kita sudah masuk ke unit 2 ya Yaitu Tentang report Unit kedua tentang report We have several language features Those are Fabrice Reference items Conjunction Present and post participle And passive voice Dimana untuk Fabrice Reference items Dan juga Conjunction Sudah kita bahas pada Pertemuan online berikutnya Dan untuk hari ini Kita akan membahas sedikit Tentang conjunction Dan juga pembahasan tentang Present and post participle Untuk passive voice Semoga kita bisa bahas Di pertemuan berikutnya And this is Your previous quiz talks Ini adalah Text yang kemarin Saya tampilkan Untuk quiz Dimana perintahnya adalah Kalian mencari Preference item Atau dari Pronoun yang ada Kalian mencari Kata benda yang tepat Yang digantikan oleh Pronoun Oke The first we have Pronoun some George Lucas Star Wars Change Direction of American film With Some of the most Ingenious Special effects Contrived for Movies Of each time Jadi ada Kata saham Dimana Kata benda yang terdekat Adalah Film Direction Effects Atau ada Movies Nah untuk saham Yang kita butuhkan Adalah Proal noun Atau kata kerja Jama Dan yang mungkin Adalah kata Movies Dan Effects Nah kalau Movies Ini tampaknya Tidak mungkin Terlalu jauh ya Jadi yang tepat Adalah With some of the most Ingenious Special effects Nah jadi pilihan Yang tepat Adalah Non-free Special effects Yang artinya Adalah Si George Lucas Ini Mengubah Arah Perfilman Amerika Dan perubahan Itu Bentuknya Adalah Dengan Menciptakan Beberapa Efek Special Yang cemerlang Atau cerdas Jadi beberapa Ini maksudnya Adalah Special Effects Oke Untuk Proal noun And then We have Special Computerized Camera Called Adix Traflex Was designed To give The illusion Of real Screened Movement Jadi ada Saya lanjutkan dulu ya The system Nah ini Sistem ini Maksudnya kemana Yang paling tepat Apakah Movement Atau Illusion Atau Special Computerized Camera Tampaknya Yang dibutuhkan Disini Adalah This Dan tampaknya Yang sesuai Adalah Sistem Yang dimaksud Adalah Special Computerized Camera Jadi ini Singular Noun Karena Base Kalau tadi Some Plural Noun Some Untuk Singular Noun Yang tepat Ketika Menjelaskan Atau Membicarakan Tentang Sistem Adalah Special Computerized Camera Kalau Illusion Tidak Atau Screen Movement Juga Tidak Tidak Termasuk Kedalam Sistem Apalagi Pen Tilt And Track Around The Model Ini Bukan Ini Suatu Aktivitas Dari Sistem Itu Yang Menunjukkan Aktivitas Sistem Jadi Bisa Bergerak Pelan Atau Bergerak Miring Kalau Untuk This Yang tepat Adalah Sistem Special Computerized Camera Oke And Next We Have A Camera Operator Controlled By The Camera Operator Enabled Him Or Her Dimana Him Atau Her Ini Kembali Ke Operator Orangnya Tetapi Yang Ditanyakan Bukan Itu Enabled Him Or Her To Bend Tilt And Track Around The Model Always Keeping It In Focus Apakah Yang Selalu Atau Tetap Fokus It Yang Dibutuhkan Untuk Menggantikan Singular Noun Jadi Yang Tepat Adalah Camera Bukan Model Tetapi Camera Yang Tetap Fokus Adalah Camera Oke Dan Kita Langsung Ke Paragraf Terakhir The Starfield Backdrop In Space Was Made By Punching Holes In Black Plexiglas More Than 75 Modals Were Constructed With Astounding Detail Work On The Rebel Blockade Runner Atis Put A Tiny Cockpit All Done To Scale The Miniaturized Laser Scene Were Fully Motorized To Swivel And Tilt By Remote Control The Light Sabers Were Four Side Plates Coat With Reflective Aluminium Attached To A Small Model When Rotate We Create A Flashing Light Leather Enhanced Boy Animation Jadi Disini Menjelaskan Tentang Salah Satu Karya Yang Menjelaskan Tentang Special Effects Tadi Yaitu Starfield Backdrop Atau Layar Anak Apa Astronomy Gimana Disitu Disitu Disebutkan Salah Satu Efek Yaitu Saber Saber Were Four Side Blades Atau Pedang Yang Paling Dekat Dengan Pronoun Saya Langsung Meloncat Ke Yang Paling Dekat Dengan Pronoun Like Sabers Pedang Dengan Sejenis Empat Mata Gitu Ya Empat Mata Sisi Disini Yang Ditanyakan Adalah When Rotate B Create A Flashing Light B Adalah Kata Ganti Yang Menyatakan Plural Noun Disini Plural Noun Yang Paling Dekat Yang Tepat Digantikan Oleh Kata B Adalah Four Side Plates 75 Models Ini Juga Plural Tetapi Dia Terlalu Jauh Ketika Digantikan Dengan Kata They Kata Scene Ini Juga Hanya Singular Artis Juga Singular Jadi Antara Four Side Plates Dan 75 Models Tetapi Tampaknya Yang Paling Dekat Adalah Kata Four Side Plates Dimana Disini Juga Didefinisikan Fleshing Light Enhanced Way By Animation Jadi Yang Bisa Mengeluarkan Sinar Dan Juga Nanti Dipadukan Dengan Animasi Jadi Yang Tepat Adalah Four Side Plates Ini Jadi Ini Untuk Reference Items Ini Nanti Ketika Kalian Di Real Task Akan Ada Diberikan Teks Dimana Teks Itu Meminta Kalian Untuk Menentukan Rujukan Dari Pernaun Yang Dimaksudkan Semisal Pernaun He Pernaun Him His Atau It Atau We Itu Maksudnya Mengacu Ke Kata Benda Yang Mana Kuncinya Nanti Ditentukan Dulu Pernaun Itu Menggantikan Kata Kerja Plural Kata Benda Plural Atau Singular Jadi Yang Digantikan Kata Benda Tunggal Atau Jama Dulu Ditelan Baru Setelah Itu Dicari Noun Atau Kata Benda Yang Paling Dekat Setelah Menentukan Jama Tunggal Dicari Kata Benda Yang Paling Dekat Seperti Itu Oke Next Kita Memasuki Topik Utama Hari Ini Yaitu Tentang Conjunction Coordinated And Subordinated Untuk Conjunction Kita Punya Coordinate Conjunction And Subordinated Conjunction Dimana Coordinate Conjunction Ini Adalah Words Which I use To Connect Words Frees Or Clause Fungsi Kata Hubung Atau Connector Adalah Menghubungkan Kata Dan Juga Frees Ataupun Klausa Apakah Perbedaannya Ternyata Perbedaannya Adalah Dijenis Conjunction Ketika Kita Membicarakan Coordinate Conjunction Maka Kata Hubung Yang Dimaksud Adalah Kata Kerja For And No But Or Yet And So Dan Kita Bisa Menyingkatnya Dengan Fun Voice Untuk Coordinate Conjunction Ini Jenisnya Adalah Ini Dan Kita Memakai Singkatan Fun Voice Untuk Memudahkan F Stand For For E Stand For N N Stand For No B Stand For But O Stand For Or Y Stand For Yet S Stand For So Untuk Contoh Kalimatnya Yesterday We Had No Class For It Was Holiday Jadi For Di Sini Artinya Adalah Karena The Students And I Have An Online Class Today N Artinya Done Dan Ini Biasa Kita Temui Ya The Cat Likes Wet No Muddy Place Kucing Itu Tidak Menyukai Tempat Yang Basah Ataupun Tempat Yang Berlumpur Jadi Nor Itu Artinya Adalah Tidak Atau Tidak Menyatakan Pilihan Tetapi Ke Negative Form My Book Is Cheap But Yours Is Expansive Nah Disini Artinya Adalah Tetapi Buku Saya Murah Tetapi Bukumu Mahal Tetapi Perlawannya Perlawanan Yang Dinyatakan Adalah Perlawanan Kuat Jadi Yang Dilawankan Itu Setara Jelas Ketika Mengomongkan Murah Berarti Lawannya Adalah Mahal Seperti Itu What Do You Like The Storyline Or The Actress Apa Yang Kamu Sukai Alur Ceritanya Atau Aktrisnya Oh Disini Memiliki Makna Atau The World Is Not The Best Place Yet We Love It Dunia Ini Bukan Tempat Yang Terbaik Tetapi Kita Menyukainya Nah Disini Menyatakan Perlawanan Tetapi Perlawanan Lemah Jadi Yang Yang Dilawankan Itu Bisa Jadi Sesuatu Hal Yang Tidak Terduga Kalau Bet Tadi Kalau Murah Biasanya Atau Umumnya Yang Kita Lawankan Adalah Mahal Sama-sama Harga Tetapi Yat Ini Yang Dilawankan Itu Hal Yang Tidak Terduga Nah Ini Menyatakan Bahwa Untuk Yang Klaus Pertama Untuk Yat The World Is Not The Best Place Mengatakan The Best Kalau Kalau Kita Memakai Bot Biasanya Yang Dilawankan Adalah Lawannya Benda Yang Memiliki Kualitas Buruk Seperti Itu Ya Tetapi Disini Yang Dilawankan Adalah Yet We Loves It Jadi Tidak Diduga Tetapi Kita Menyukainya Bukan Tempat Yang Baik Tetapi Kita Menyukainya Seperti Itu Jadi Lawannya Tidak Terduga It Is Rain So We Prepare Umbrella Hujan Jadi Kita Menyiapkan Payung Jadi Disini Kata Hubung So Memiliki Makna Jadi Atau Sehingga Oke Ini Untuk Koordinat Conjunction Ya Umumnya Untuk Koordinat Conjunction Ketika Menghubungkan Close Dengan Close Diberi Tanda Koma Sebelum Kata Hubung Ya Kata N Kata Bot Kata O Itu Bisa Menghubungkan Selain Close Nah Ini Sudah Kita Bahas Untuk Parallel Structure Subordinate Conjunction Jadi Conjunction Yang Masuk Ke Subordinate Itu Adalah Semua Conjunction Yang Tidak Masuk Ke Dalam Koordinat Jadi Selain Fun Voice Itu Semua Masuk Ke Dalam Subordinate Biasanya Subordinate Ini Menghubungkan Main Close Dengan Sub Close Sudah Kita Bahas Sebelumnya Main Close Itu Independent Close Sedangkan Sub Close Dependent Close Dimana Dependent Close Atau Sub Close Ini Ditandai Dengan Diawali Conjunction Subordinate Kita Masuk Ke Dalam Contoh Cactus Does Not Need Very Much Water So That It Can Adapt Well In Desert Ini Kata Hubung Subordinate Adalah So That Jadi Untuk Kalimat Pertama Main Close Nya Adalah Cactus Sampai Water Sub Close Nya Adalah So That Sampai Desert Untuk Kalimat Kedua Temperatures In Desert Are Extremely High During The Day While At Night We Are Often Very Low Nah Ini Untuk Main Close Temperatures Sampai The Day Sedangkan Sub Close Nya While Sampai Low And While Subordinate Conjunction There Is Very Little Rain In Desert Both Few Plants Can Live There Nah Ini Untuk Main Close Nya Adalah The Sampai Desert Untuk Sub Close Nya Those Sampai The Sedangkan Subordinate Conjunction Nya Adalah Those Untuk Subordinate Conjunction Yang Lain Yaitu Because Since As If Want Both Want With Etc Jadi Ada Banyak Bisa Disimpulkan Bahwa Subordinate Conjunction Macamnya Lebih Banyak Daripada Ordinate Conjunction Dari Sisi Makna Sebenarnya Ada Beberapa Subordinate Conjunction Yang Memiliki Makna Yang Sama Dengan Coordinate Conjunction Seperti Kata Because Ini kan Memiliki Arti Yang Sama Dengan Kata Full Tetapi Jenisnya Yang Dibedakan Oke Jadi Ini Beberapa Macam Conjunction Serta Klasifikasinya Sesuai Fungsinya Di Dalam Kalimat Oke Untuk Sample Sentences Ketika Kita Membicarakan Conjunction Atau Kata Hubung It Means That We Have More Than Two Clauses To Be Combined Jadi Mungkin Kita Akan Punya Lebih Dari Dua Klausa Yang Dihubungkan Sedangkan Untuk Menghubungkan Klausa Klausa Tersebut Kita Membutuhkan Conjunction Atau Connectors Oke Untuk Kalimat Simple New Conjunction We Have My Students Do The Task Well Oke Ini Adalah Kata Atau Kalimat Simple Dimana Di Dalamnya Tidak Ada Conjunction Kita Sudah Berlatih Membuatnya Kemarin Kita Berlatih Membuat Dan Juga Membahas Tentang Simple Formal And Simple Nominal Sentences Oke Sedangkan Compound Kalimat Dipanggil Atau Disebut Sebagai Compound Sentence Ketika Di Dalamnya Ada Coordinate Conjunction Nah Disini Coordinate Conjunction Yang Dipakai Adalah N I Explained The Lesson And My Students Listen To It Ini Kata N Yang Menyatakan Hubungan Compound Kemudian Kita Punya Complex Sentence Cirinya Adalah Di Dalamnya Ada Subordinate Conjunction Disini Subordinate Conjunction Yang Dipakai Adalah When When The Students Ask The Teacher Answer The Question Ketika Murid Bertanya Guru Menjelaskan Atau Memberi Jawaban Untuk Compound Complex Tadi kan Untuk Compound Ada Coordinate Conjunction Conjunction Complex Ada Subordinate Conjunction Ketika Kalimat Itu Compound Complex Berarti Di Dalamnya Ada Subordinate Dan Coordinate Conjunction Contohnya Adalah You 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 Eat You Can Eat To Be Wrapped Since It Was Paid Kalian Bisa Makan 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 Ini Atau Minta Dibungkus Karena Sudah Dibayar Jadi Ini Rangkaian Jenis Kalimat Sesuai Conjunction Yang Dibakai Ada Simple Tanpa Conjunction Ada Compound Dengan Coordinate Conjunction Di Dalamnya Ada Complex Dengan Subordinate Conjunction Di Dalamnya Dan Ada Compound Complex Dengan Campuran Subordinate Dan Coordinate Conjunction Oke Kita Kembali Ke Text Report Kalian Nah Di Dalam Text Report Allergy Ada Coordinate Conjunction Berupa O But And And Dan Subordinate Conjunction Berupa That Sudah Saya Garisbawahi Allergy Are Primitive Forms Of Life Single Selt Or Simple Multiple Selt Organism Ada Kata That Subordinate Are Able To Conduct The Process Of Photosynthesis Ada Tambahan Pembahasan Di Dalamnya Ada Bentuk Subordinate Conjunction Yang Dihilangkan Yaitu Dari Present Participle Growing Growing Ini bentuk Asalnya Adalah When They Grow Dan Juga Dari Past Participle Fossilized Bentuk Aslinya When They Are Fossilized Nah Ini Ketika Kita Mempunyai Bentuk Present Participle Berarti Kalimat Itu Mengandung Atau Memiliki Makna Aktif Ketika Kita Mempunyai Bentuk Past Participle Berarti Kalimat Yang Disingkat Itu Memiliki Makna Pasif Lebih Jelasnya Kita Bahas Di Selanjutnya Nanti Oke Jadi Ini Ada Yang Saya Karis Bawai Atau Saya Kotaki Dari Textology Nah Semua Yang Saya Beri Tanda Ini Nantinya Adalah Contoh Yang Memiliki Bentuk Simple Sentence Atau Compound Sentence Atau Complex Sentence Atau Compound Complex Rinciannya Sebagai Berikut Paduan Antara Coordinate Dan Subordinate Conjunction Pada Report Pada Text Report Manakah Dari Text Tadi Yang Masuk Dalam Simple Sentence Various Types Of All G Are Classified According To Big Men Dimana Subjeknya Adalah Various Types Of All G Main Verbnya Adalah All Classified According To Big Men Sebagai Objek Nah Ini Untuk Simple Sentence Karena Tidak Ada Kata Hubung Di Dalam Untuk Compound Sentence Berarti Di Dalam Harus Ada Coordinate Conjunction Dan Coordinate Conjunction Adalah All Bisa Dilihat Nanti Di Text Nya The Long Stocks Can Be Unmissed On The Ocean Floor Or It Can Float On The Ocean Surveys Nah Kata Hubung All Ini Menandai Compound Sebagai Coordinate Conjunction Jadi Kalau Ada Coordinate Conjunction Kalimat Yang Dihubungkan Itu Dua-duanya Pasti Independent To Independent Clause I See Ini Maksudnya Adalah Independent Clause Kalau Compound Sentence Dua-duanya Adalah Independent Clause Jadi Jadi Fungsinya Coordinate Itu Menghubungkan Independent Clause Dengan Independent Clause Kita Masuk Ke Complex Sentence Berarti Di Dalamnya Ada Subordinate Conjunction Yang Dihubungkan Pasti Independent Clause Dengan Dependent Clause Kita Masuk Ke Kalimat Praetology Herodovita Are Small Delicate Organisms Found In The Formation Of Coral Rift Ini Bentuk Aslinya Adalah Small Delicate Organism Which Is Found In The Formation Of Coral Rift Conjunction Atau Subordinate Conjunction Adalah Which Jadi Untuk Complex Sentence Ini Minimal Punya Satu Independent Clause Yaitu Red Algae Sampai Organism Dan Juga Minimal Satu Dependent Clause Yaitu Which Found In The Formation Of Coral Rift Silahkan Dicermati Pelan-pelan Yang Perlu Diingat Bahwa Ketika Compound Sentence Berarti Dia Ada Coordinate Conjunction Kalau Complex Sentence Di Dalamnya Ada Subordinate Conjunction Untuk Compound Complex Berarti Campurannya Di Dalamnya Ada Coordinate Conjunction Dan Subordinate Conjunction Ada Minimal Dua Independent Clause Dan Minimal Satu Dependent Clause Kita Masuk Kalimat Algae Algae Or Primitive Forms Of Life Single Cell Bentuk Aslinya Adalah N Algae Or Single Cell Berarti Masuk Ke Compound Karena Dia Punya Coordinate Conjunction Or Ini Coordinate Conjunction Berarti Compound Algae Multiple Cell Organism That Are Able Berarti Kalau That Masuk Ke Complex Complex Sentence Subordinate Conjunction That Are Able To Conduct The Process Of Synthesis Kalau Kita Ulas Satu Per Satu Jenis Jenis Kalimat Itu Berarti Ada Simple Sentence Ada Compound Sentence Complex Sentence Dan Juga Compound Complex Nanti Kita Akan Berarti Untuk Menganalisis Silahkan Dicermati Pelan-pelan Oke Kita Masuk Ke Structure Highlight Tadi Kita Saya Sebutkan Bahwa Ada Bentuk Past Participal Dimana Di Dalamnya Ketika Dihilangkan Bagian Subject Verbnya Akan Memiliki Makna Pasif Past Participal Dan Juga Ada Present Participal Dimana Ketika Dihilangkan Bagian Subject Verbnya Akan Memiliki Makna Aktif Di Buku EAP Page 30 When You Have The Same Subject In Complex Closes Ketika Punya Subject Yang Sama Ini Untuk Conjunction Subordinate Di Dalamnya Ada Conjunction Subordinate Karena Complex Complex Closes You May Delayed Subject And Their Finish Ketika Ketika Ada Kalimat Dengan Subordinate Conjunction Dan Itu Yang Dihubungkan Subject Nya Sama Maka Kalian Boleh Menghilangkan Subject Nya Dan Juga Verb Nya Dengan Menggantikan Dengan Present Atau Past Participal Nanti Dilihat Saja Apakah Maknanya Aktif Atau Pasif Kalau Maknanya Aktif Berarti Menggantikan Dengan Present Participal Verb Tetapi Kalau Makna Kalimat Utuh Pasif Maka Menggantikan Past Participal Atau Kata Kerja Ketiga Kalimat Ini Satu Dua Ini Akan Kita Ulas Jadi Kalimat Yang Sudah Tertulis Disitu Adalah Carbon Is Stable Towards Water Pot Undergoes Slight Oxidation When Heated With Oxidizing Acid Kalimat Itu Bentuk Aslinya Adalah Ini Carbon Is Stable Towards Water Pot Undergoes Oxidation When Carbon Is Heated With Oxidizing Acid Ini Subject Ada Kata Hubung When Berarti Dua Klausa Carbon Sampai Oxidation Klausa Kedua When Sampai Acid Dua Klausa Ini Memiliki Subject Yang Sama Yaitu Carbon Dengan Carbon Tadi Dinyatakan Ketika Kita Punya Dua Kalimat Yang Sama Dihubungkan Oleh Subordinate Conjunction When Contohnya Disini When Kita Boleh Mengingkat Yang Untuk Kalimat Dengan Diawali Oleh Conjunction Singkatan Itu Dengan Menghilangkan Subject Dan Finite Verb Dimana Ini Conjunction When Subject Carbon Is Heated Is Heated Carbon Dipanaskan Nah Ini Berarti Maknanya Adalah Pasif Kalau Pasif Kita Gantikan Dengan Kata Kerja Ketiga Dimana Kita Langsung Gantikan When Kenjang Sinnya Ditulis Ulang Carbon Is Heated Karena Memiliki Makna Pasif Kita Gantikan Dengan Kata Kerja Ketiga Yaitu Heated Carbon Is Stable Toward Water But Under Oxidation When Heated With Oxidizing Acid Jadi Kita Hilangkan Subject Verb Tinggal Past Partisiplenya Ini Kalimatnya Memiliki Makna Pasif Silahkan Dicermati Next Kita Analisis Kita Punya Kalimat Utuh Any Any Of Carbon When It Combines With A Large Quantity Of Oxygen At An Elevated Temperature Forms Carbon Monoxide Ini Any Form Of Carbon When It Combines Aslinya Adalah Any Form Of Carbon Forms Carbon Monoxide Nah Itu Kalimat Pertama Nah Ini When It Combines Ini Baliknya Ke Any Form Of Carbon Berarti Subject Sama With A Large Quantity Of Oxygen At An Elevated Temperature Ini Klausa Yang Kedua Karena Dua Klausa Memiliki Subject Yang Sama Dan Memiliki Subordinate Conjunction Maka Bagian Yang Sama Boleh Dihilangkan Kita Lihat Maknanya Aktif Atau Pasif Kalau Yang Kalimat Tadi Adalah Maknanya Pasif Sedangkan Kalimat Ini Memiliki Makna Aktif Nah Diingat Ketika Pasif Dikantikan Dengan Past Partisipal Tetapi Ketika Aktif Disini Kita Gantikan Dengan Present Partisipal Kompleks Kenjangsen When Kita Tulis Ulang When Subject It Finite Combine Kita Hilangkan Dan Kita Gantikan Dengan Combining Any Form Of Carbon Carbon When Combining Karena Memiliki Makna Aktif Silahkan Dicermati Semoga Jelas Silahkan Nanti Ditanyakan Kalau Memang Butuh Contoh Lainnya Oke Thanks For Your Participation Guys And If You Have Question Just Post It Here And I Will Try To Answer It Jadi Silahkan Kalau Masih Ada Yang Ditanyakan Di Post Di Sini Dan Saya Akan Coba Menjawab And If You Have No Question Let's Practice Stand Kalau Kita Tidak Ada Pertanyaan Atau Sudah Cukup Penjelasan Kita Lanjutkan Untuk Sesi Practice Number One Take One Sentence That Used Present Or Post Participle Freeze Seperti Yang Saya Jelaskan Silahkan Kalian Nanti Mengambil Satu Kalimat From An Online Article Or Book Jadi Silahkan Ambil Satu Kalimat Boleh Dari Artikel Online Atau Dari Buku Dimana Kalimat Itu Mengandung Salah Satu Atau Boleh Kedua Duanya Baik Present Atau Past Participle Bukan Sebagai Kata Kerja Utama Dan Analyze The Structure Whether It Is Passive Or Active Form Nanti Silahkan Dianalisis Dari Satu Kalimat Yang Mengandung Present Atau Past Participle Bukan Sebagai Main Verb Apakah Itu Maken Aktif Atau Pasif Seperti Structure Yang Saya Jelaskan Sebelumnya Oke Ask If You Have Question And Let's Go Back To Our Chat Room Thank You To To selamat menikmati